Oke, ini adalah jalur untuk menuju ke Agrabinta yang ke kiri, ke Cidaun ya, Kak? Ke kiri dulunya, tekan kawang buahnya. Mari kita akan cari buah dulu. Halo teman-teman, bagi di GPS atau Gabut Vlog, saya Trisna Fadil Berdaus. Kali ini kita akan melewati jalur ke Agrabinta. Ya, jalurnya termelan cukup oke dan mulus, serta memiliki pemandangan yang luar biasa. Agrabinta adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Agrabinta terletak sekitar 130 km dari kota Cianjur ke arah selatan dan telah mengalami pemekaran menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Agrabinta dan Kecamatan Leles. Oh ya, buat kalian yang ingin melewati jalur ke Agrabinta, disarankan untuk mengecek kondisi kendaraan kalian supaya tetap aman di perjalanan. Tapi, bukan hanya kondisi kendaraan saja yang harus kalian cek dalam keadaan baik. Kesehatan kita pun menjadi salah satu yang harus diperhatikan, supaya kita tetap fokus dalam berkedara, baik membawa mobil ataupun sepeda motor. Karena jalur menuju Agrabinta terbilang tikungannya lumayan tajam, meskipun mulus, ya bisa dibilang ini ekstrim, lumayan ekstrim lah gitu. Nah, jalur Agrabinta menurut saya cukup indah jika di siang hari. Namun, jika di malam hari kayaknya berbalik deh, menjadi serem banget, karena kita akan melewati hutan Ejati, hutan Kayu Mahoni, dan juga masih banyak lagi. Dan hutan juga tidak kecil, sangat besar, dan ya itu berapa kali kita harus melewati perhutanan seperti itu. Dan cukup menyeramkan ya kalian melewatinya pada malam hari, apalagi berkendara motor dan sendirian. Tidak disarankan untuk kalian yang ingin melihat 3 Agrabinta, jika lewat malam-malam, apalagi tengah malam. Ih, ngeri banget pokoknya. Pokoknya, jangan sampai deh kalian ketemu dengan Bakun dan juga si Poch gitu, apalagi sama si Bek gitu, alah ngeri lah pokoknya. Amit-amit, kalian jangan sampai perintasinya pada malam hari, apalagi sendirian gitu. Nah, saat ini jalur yang saya lewati masih perkampungan semi perkotaan, lah transisi antara kampung dan juga perkotaan. Karena di sini masih dijumpai beberapa rumah dan juga ada Alfamart. Dan ya, warga masih banyak beraktifitas di luar rumah. Perjalanan untuk menuju ke Agrabinta diperkirakan akan makan waktu sekitar 1-2 jaman, tergantung kecepatan kalian membawa kendaraannya. Di jalur menuju ke Agrabinta terbilang cukup lengkap karena sudah terpasang rambu-rambu di sekitaran pinggir jalannya. Dan yang menjadi ciri khas jalur ke Agrabinta adalah jalurnya yang sangat sepi. Dan ya, ini buat kalian yang orang kota, pastinya akan bisa berikmati perjalanan kalian dengan jalan yang mulus dan juga tanpa banyak kendaraan lain. Bisa dilihat di depan saya, hanya sekitar ada 2-3 motor saja yang melentasi dan berpapasan dengan kita. Rimbunya pepohonan di kiri kanan jalan seakan menjahkan mata dan mengobati lelah sepanjang perjalanan. Tidak hanya itu yang akan mengobati kalian di perjalanan. Hamparan kesawahan yang sedang menguning pun seakan menemani perjalanan kita menuju ke Agrabinta. Dan sekarang terbilang sudah cukup rame karena sudah banyak pengendaraan motor dan pengendaraan mobil yang kami lewati. Aduh, sahabat petualang mohon maaf ya jika lidah saya agak perceletot gitu karena sekarang sudah lama banget saya tidak poised di video makanya ya mungkin lidahnya agak kaku lagi lah mungkin kedepannya saya akan bikin konten lebih banyak lagi dengan tema seperti ini dan di poised gitu dan ada banyak orang yang berkomentar ke saya lebih nyaman di poised jadi mungkin mereka tidak suka dan mungkin mereka lebih seperti itu karena muka saya kurang menarik ataupun ya kayak gimana gitu memang saya ditakdirkan untuk berada di belakang layar gitu tapi gak apa-apa yang penting kita jalan terus dan gas kun untuk buat konten yuk lanjut gas kun nah dari sini jalannya masih jauh sebenarnya dan kita harus terus melewati jalan seperti ini yang terbilang mulus dan kendaraannya tidak terlalu macet bisa dilihat nih di depan kalian ada beberapa motor ya gitu dan ini pemandangannya hijau-hijau jalannya sangat terimbun dan beberapa kali kita melewati jembatan yang panjang-panjang dengan sungai juga yang gede gitu namun tidak seperti ini di keperkotaan sungainya disini masih lumayan bersih lah gitu gak keruh tapi memang ada beberapa sampah yang menyangkut di pinggiran kali tapi ya airnya mesejarnya gak keruh gitu dan terlihat di sekitar pinggiran jalan banyak aktivitas warga yang sedang menjemput padi ya maklum saja karena sekarang itu sedang musim panen disini dan mudah-mudahan padinya melimpah serta para petani diberikan kesehatan nah dari sini kita sudah berapa kali berpapasan dengan mobil memang jarang sekali ya disini jalurnya sepi jadi kalian harus bawa temen lah supaya kalian tidak ngantuk di perjalanan untuk ya temen ngobrol gitu atau temen ngerokok juga disini ada beberapa spot sih yang lumayan gernel-gernel jalannya gitu karena disini dicor ya disambung-sambungnya gitu maklum ya seperti itu kondisi apa karakter jalan yang dicor gitu nah perjalanan menuju ke Agrabinta diperkirakan tadi sekitar 1-2 jam tapi saya ketahu nanti kita akan nyampe sekitar berapa jam lah kayaknya sih 1 jam setengahan kita nyampe di Agrabinta mudah-mudahan ya lebih cepat karena capek juga di perjalanan dan jalannya ya nih kayak gini bagus lah segini oke banget masih terbilang oke banget gitu karena belum ada jalan yang rusak meskipun ada yang rusak sedikit disini udah ditambal gitu wah ini gokil banget pokoknya dan jalurnya cukup lebar juga jadi kalian yang bawa mobil dari perkotaan gak bakal terlalu kaku gitu karena ini udah 2 jalur gitu di kiri kanan nih jadi jalurnya gak sempit gitu dan pemandangannya nih keren banget ada pohon kayu jati dan itu warga juga banyak beraktifitas luar pepohonannya ribu juga nih kayak tadi wah ini gokil sih gak bakal terlalu ngantuk di perjalanan kayaknya kecuali kalian kurang tidur malam dan ya banyak pengendara motor yang ngebut-ngebut disini karena mungkin jalannya enak gitu wah ada drag race tuh di depan oke udah kita lanjut tuh rampu-rampunya udah lengkep lah nanti kungannya lumayan kayak sirkuit balap lah gitu jadi jangan sampai ngebut-ngebut ya bahaya itu misalkan bawa kendaraannya yang sopan-sopan aja karena kita melewati apa masuk ke tempat yang asing gitu jadi kesempatan diutamakan oke Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton